Tengah sawal loh ya, di sawal ini Dan ini jauh dari pemukiman warga Percaya gak teman-teman? Ya, percaya gak percaya teman-teman Karena ini faktanya Danau ini di Upek teman-teman ya, pasal jawanya di Puter Oke, teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Budaya Ketemu lagi di Jawa Cakra Ponorama Kali ini kita berada di Kerobokan, Jawa Tengah Nah, di belakang saya ada hal unik Yaitu sungai yang Menyemburkan lumpur teman-teman ya Atau sungainya ini menguap Mendisi gitu teman-teman Anda percaya gak naga? Naga itu Nenek moyang kita percaya adanya naga Bukan hanya di Jina saja Tetapi Indonesia juga Percaya dengan adanya naga Karena apa? Karena di setiap candi dan lain Bangun-bangunan itu Ada sosok Mengemarkan naga teman-teman ya Jadi teman-teman, saksikan terus Untuk eksplor kita kali ini Dan nanti kita akan Langsung lihat Sebuah Danau Yang Mengeluarkan gui Atau mendidi teman-teman ya Saksikan terus Untuk eksplor kita Oke teman-teman ya Jadi di Kerobokan ini itu sangat unik ya Karena di setiap sawahnya Itu muncul Gelembung-gelembung seperti ini Nah Tapi anehnya itu Hidup Ya Tanamannya itu hidup Ini tanaman padi hidup ya Padahal berbuih Bergelembung seperti ini Seperti mendidi teman-teman Nah ini ya Saya akan Coba lihatkan ke teman-teman Ya Oke Nah Itu unik ya Loh ya Ini di tengah sawah loh ya Di sawah ini Dan ini jauh dari Pemukiman Warga Teman-teman Jauh dari pemukiman warga Setempat Nah Ini benar-benar Di tengah pemukiman Eh Di Tengah persawahan Nah Unik ya Karena di setiap Sawah ini mengeluarkan Gelembung-gelembung seperti ini Luh Ya Supacakra Luar biasa Ternyata tempat ini Oke coba kita Geser ke sini Ya teman-teman Nah ini seperti Ya Seperti ya Seperti ada sosok naga Percaya gak teman-teman Ya Percaya gak percaya teman-teman Karena ini faktanya Danau ini Di Upek teman-teman Pasal jawanya Diputer Seperti ini Jadi punya pusaran ya Ada pusaran di tengahnya itu Nah inilah merupakan Mungkin ya Seterang sedikit ya Jadi memang Ini lokasinya tidak jauh dari Brodugu Yang masih mempunyai cerita Adi Saka Yang tidak luput dari Sosok ular naga Yaitu Anak-anak Jakalinglu Nah ini mungkin salah satu ya Tempat yang pernah disinggahi Oleh sosok naga itu Ya Saat terjadi Pertempuran dengan Niroro Kidul Diutus oleh Aji Saka Agar diakui oleh ayahnya Yaitu Jakalinglung Agar diakui oleh ayahnya Yaitu Aji Saka Ditugaskan untuk Berperang Di Laut Selatan sana Dan kemudian Jakalinglung itu kembali Ke Tempat ini Itu Melalui Jalur bawah tanah Teman-teman Yang Yang keluar Di Saat Atau tepat Di Brodugu itu Dan mungkin salah satunya ini ya Karena memang ular itu sangat Bosar sekali Ular naga itu Nah unik teman-teman Ini Air Sungai ini Mendidih seperti ini Nah ini adalah Keajaiban alam ya Keajaiban alam yang Tidak ada dimana-mana Hanya di Indonesia teman-teman Ya hanya ada di Indonesia Seperti ini Banyak sekali Pusaran-pusaran Seperti ini Di tengah Danau ini Nah kalau saya masuk Takut ini Karena memang Di sini itu Tanahnya itu Gembur Lumpur Hisap Dalam Sangat dalam Sekali Dan itu mengalir terus Teman-teman Tidak pernah berhenti Teman-teman Coba bayangkan ya Sopacakra Tanaman hijau Di sini dan Tempat ini Luar biasa ya Tidak bisa berkata apa-apa Teman-teman Dan saya juga Tadi itu mendadak Yang tidak tahu ini ya Apa Cuma saya hanya bisa menjelaskan Keadaan yang ada di sini Sebenarnya seperti apa Ya Keadaan di sini seperti apa Keadaan yang sungai Yang punya pusar Bumi ya Atau ini Berpusar Berputar-putar itu airnya ya Seperti putar gitu ya Seperti ada makhluk Yang ada di dalamnya Teman-teman Ini nyata teman-teman ya Bukan settingan loh ya Bukan settingan Tapi ini nyata Fakta Yang kita lihat Saat ini Di tempat ini Teman-teman Ini fakta ini Fakta sebenarnya Seperti ini Wow Luar biasa Tapi panasnya ini Aduh Panasnya juga Luar biasa Teman-teman Panasnya itu Sangat Panas banget Ini juga Kembur teman-teman Ini kembur Nanti mancep Teman-teman Dan suara Kemuruh Dari dalam Tuh Bisa kita dengar ya Dari sini ya Teman-teman Sebentar Oke Bahkan disitu juga ada Teman-teman Disitu juga Keluar Dan itu dialirkan Ke tempat-tempat lain Teman-teman Karena Mancep Mancep Sudara-sudara Oh Lalu itu Disitu juga Di Tengah sana Teman-teman Ini adalah hal unik Ajaib Keajaiban alam Yang sangat luar biasa Yang ada di tempat ini Coba lihat ya Teman-teman Nah ini berbuih Dan tentu sangat berbahaya juga Sobat Chakra Karena memang di setiap Tempat ini Itu Mengeluarkan Semburan Dan keras sekali Suara kemuruhnya Makhluk Mitologi Yaitu ular Naga Bersemayam Di tempat ini Teman-teman Mungkin Kandungan kerasnya Itu banyak ya Karena Ini baunya Sangat-sangat Menyangat sekali Baunya ini Terasa sekali Baunya ini Nah itu juga Lumayan keras Ini Ber Ini ya Semburannya Teman-teman Ini semburan Di dalam sungai Teman-teman Dan tidak ada Hewan yang hidup Di sini Ya Tidak ada Karena Seperti diputar-putar Seperti itu Jadi tidak ada yang hidup Apalagi ikan Tidak ada Ya Karena baunya ini Bau Seperti belirang Baunya Teman-teman Coba Chakra Panorama Ya 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 Saksikan terus Untuk eksplor kita Kali ini Ya Expedisi kita kali ini Di Gerobokan Jawa Tengah Indonesia Saksikan Saksikan Ya 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 Ya